Halo selamat sore para subscriber dimanapun Anda berada Untuk kali ini kita sedang storing menangani mesin Innova yang mesinnya ngedek dan gasnya ngepost Oke bro kita langsung saja coba bongkar untuk throttle bodinya Nanti akan kita bersihkan agar mesin yang tadinya ngedek dan tidak mau digas alias gasnya ngepost Bisa kita perbaiki Oke bro kita akan percepat saja videonya biar durasinya bisa lebih cepat Terima kasih telah menonton! 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 terdapat limb ada sealer yang mungkin buat akal-akalan di bengkel lain supaya gasnya tidak bandang jadi mungkin pernah diperbaiki di bengkel lain menggunakan sealer yang ada di throttle nya oke bro nanti kita berikan saja throttle nya dan sekarang kita bongkar untuk sensor air flow nya ini nanti juga kita bersihkan supaya tenaganya bisa lebih oke ya oke bro ini semuanya sudah kita lepaskan dan kita akan bawa ke bengkel untuk tahap pembersihan oke bro ini kita sudah sampai di bengkel dan akan coba kami bersihkan ini agar cepat ini videonya kita percepat saja untuk mengurangi kepanjangan durasi ya bro intinya ini sealer akan kami bersihkan dari throttle kita bersihkan saja bro untuk teman-teman semuanya kalau nya sudah pasti bisa lah ya untuk membersihkan hal seperti ini kita kerok saja tapi pelan agar tidak tergores throttle bodi nya setelah itu nanti kita bersihkan menggunakan yoker cleaner ataupun vertalet juga bisa mudah-mudahan nanti mesin kembali normal selamat menikmati 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 oke bro kita langsung saja throttle bodi kita rakit kembali ataupun kita pasangkan kembali di mesinnya yang sempat tadi kita bersihkan semuanya seperti ini oke oke lalu jangan lupa ini untuk keempat bautnya kita pasangkan kita pasangkan kita pasangkan gunakan kunci menggunakan kunci ukuran 10 ya lebih kurang menikmati kunci yang terkadang Oke, ini jangan terlalu kencang ya Karena dudukannya terbuat dari plastik Dan pasangkan kedua selang air Ini klemnya, kita kencangkan seperti ini Oke, satunya lagi Masukkan Dan kancing klemnya Siap, selesai Nah, ini sensor air flow-nya Kita pasangkan kembali Kita masukkan pelan saja Lalu kita kencangkan kedua bautnya Oke Pergunakan obeng plus Untuk mengencangkan Oke Cukup Soket kita pasang Ini soket throttle body juga kita pasangkan Lalu selang filter udara Kita siap pasangkan di throttle-nya seperti ini Masukkan saja Oke Lalu kencangkan Klepnya Jangan sampai bocor ya Ini dudukan bautnya saja dua Pergunakan konci ukuran 10 Kita kencangkan saja Kita kencangkan saja Lalu Untuk klemnya ini Jangan lupa Oke Mudah sekali ya bro ya Untuk memasangkan Selang filter udaranya ini Ini klemnya kita kencangkan Agar tidak terjadi bocor Ataupun kebocoran Oke bro Kita selesai Dan kita coba Nyalakan mesinnya Oke bro Jangan lupa Subscribe Like Dan klik Ikon lonceng Di bawah ini Dan Sampai ketemu Di video kami berikutnya Terima kasih Sampai ketemu